Hai dengan adanya fenomena alam yang kemarin-kemarin ini ya kayak gunung kayak ini ini nanti akan muncul kembali kemarin tuh semalam tuh sempat rembuk itu rembuk budaya itu sama apa yang tahu temen-temen kita itu ya nanti ini akan keluar lagi apa tatanan lama ini akan keluar dengan munculnya fenomena alam yang sedang terjadi seakan-akan kita udah sembuh seakan-akan kita udah semuanya jadi kita merasakan sesuatu yang belum terjadi itu dibayangkan sekarang gitu ya bisa jadi kayak gitu visualisasi kalau kita merasa misalnya sakit itu ya Alhamdulillah badanku sehat tubuhku kuat aku bahagia yaitu sambil membayangkan kita bahagia tapi enggak merasakan sakitnya selamat menikmati oke dari jodoh saya geser ke pekerjaan Bu deh misalnya semua orang pengen pekerjaan yang mapan gitu ya bahkan setiap wanita mengidolakan calon suami yang tampan dan mapan ya gimana itu sugestinya seperti apa kalau misalnya kita pengen ya afirmasi gitu pengen jadi orang yang berkarir bagus ya uangnya banyak ya kemakmuran berkelimpahan gitu gimana mensugestinya mulai dari anak-anak dulu gimana cara mensugestinya ini terbangun tigre tugasnya orang tua itu kita apa afirmasi itu ya anak saya setiap hari ya tak gituin Oh gitu ya ya jadi apa kesampaian nggak kesampaian paling gak kan udah kalau konsisten mungkin kan Tuhan bener-bener mungkin kan gini Tuhan ya kamu kok terus kau saja ya nanti suatu saat pasti kamu wujudkan dinianmu tapi yang paling masuk akal tadi dengan adanya sugesti kata-kata firmasi-firmasi kata yang positif itu ya paling tidak gerakan kita itu linier selaras menuju impian itu tadi ya paling takkan itu kalau kita ngomong itu prosesnya itu kan otomatis kita gimana caranya pastikan alam apa itu kan menunjukkan ininya ketaranya ya kamu karese gini kamu minta gini ya ini ini caranya ingin caranya pasti ada jalan pasti pasti ada jalan yang penting kita percaya dulu sesuatu yang belum terjadi itu kita percayai baru kemudian suatu saat akan terjadi kan banyak itu negara-negara yang dulu kayak Singapura itu eh huh negaranya banyak orang yang mati kotor ya kan tapi terus kemudian menanamkan sebuah impian kepada seluruh warga Singapura kalau enggak salah waktu itu pemimpinnya Lee Kuan Yew atau siapa gitu diajak bermimpi semuanya setiap penduduk dikasih kayak kertas kecil gambaran masa depan Singapura akan datang itu kan ya terus terus kemudian selang lima tahun presidennya atau Perdana Menterinya itu menjabat akhirnya Singapura sampai ke level yang ditujukan bersama sekarang seperti itu Singapura semua dimulai dari mimpi kalau anak saya ramai itu ya saya gitu ayo ini tak kasih kamu pengennya apa tulis 10 keinginan 10 keinginan enggak 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 perlu dicatat enggak perlu enggak dibatin aja katanya sayang ya paling sehingga kamu kan tahu kalau diomongin itu kan semesta denger kalau kamu dibatin itu Ayo biar tahu siapa tahu ada yang bisa bantu orang lewat atau apa karena saya itu sering enggak percaya kalau kayak gitu afirmasi enggak 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 sering enggak percaya katanya apa itu enggak enggak ya belum belum pernah merasakan belum pernah Oke tapi gini bunda apa kudit saya kan ketemu banyak orang ya ketemu banyak orang itu katanya hanya orang-orang di level yang hatinya sudah suci bersih aja yang bisa mendapatkan pencerahan dari dalam dirinya sendiri dari guru sejati gitu ya kalau orang-orang seperti kita itu jelas tidak mungkin saya mencoba untuk mematahkan persepsi itu lewat bukti real dan nyata yang saya alami sendiri gitu jadi ini barangkali apa ini pengalaman autentik yang saya alami sendiri gitu saya cuman apa ya mensuggesti dan meyakini bahwa diri saya di waktu momen-momen tertentu begitu bakal mendapatkan pencerahan-pencerahan dari dalam diri saya sendiri yaitu ya Nah gitu dan itu terjadi dalam diri saya Iya saya hanya mencoba melakukan meditasi-meditasi biasa ya tiap malam rutin itu aja terus mencoba untuk dia yang menurutku baik tak kerjakan saya sering merasakan hal-hal seperti itu berkat sesuatu yang sudah biasa tanamkan dalam diri saya nggak perlu teori mulut-mulut makanya disitulah saya mencoba untuk mengkampanyekan kekuatan pikiran gitu loh ya saya ngotot disitu karena saya ngalamin sendiri harus percaya yang pertama itu yakin meyakini kalau udah meyakini tuh wes itu serumus itu patent nggak bisa iya ya kita nggak percaya sama jadi jadi sebenarnya kalau kita pengen jadi orang was kita itu sebenarnya dengan kekuatan pikiran pun bisa nggak bisa tetap ada dukungan dari di ucapkan itu penting visualisasi di ucapkan penting dan esensi orang hidup itu sebenarnya di perilaku itu mau meditasi sampai mati kalau perilakunya nggak baik gimana bisa sampai ya sholat mendino ya badu yang ngapal tapi kelakuan kan ngelek karutong liri demi nggak ada gunanya udah ada gunanya Oke jadi untuk jodoh untuk pekerjaan untuk jadi orang yang waskito ya semuanya bisa di treatment dengan diri kita sendiri dari tidak eh nggak perlu kemudian sampai keliling wali songo pitu pinggwalu jalan kaki waduh suen eh suen eh tapi Oh guru itu punya cara sendiri-sendiri ya kalau kita akan pengennya udah kasih yang instan ya kasihan mereka Oke saya lanjutkan eh prediksi masa depan menurut budi Rahayu terkait dengan ajaran Jawa prediksi masa masa depannya nanti ajaran Jawa itu nanti bakal seperti apa ajaran-ajaran leluhur nusantara itu kalau Jawa ya nilai-nilai kejawaan lokal wisdomnya Jawa kalau Sunda juga Sunda Bali Bali itu akan seperti apa sekarang seolah-olah tergerus ya tergerus jaman ya ini mulai ini lagi Mas dengan adanya fenomena alam yang kemarin-kemarin ini ya kayak gunung kayak ini ini nanti akan muncul kembali kemarin tuh semalam tuh sempat rembuk itu rembuk budaya itu sama apa yang tahu temen-temen kita itu ya nanti ini akan keluar lagi apa tatanan lamain akan keluar dengan munculnya fenomena alam yang sedang terjadi ini tapi belum bisa dibuka ini nanti saatnya kalau sudah eh ya nanti pasti ada waktunya titi wanci ini pergi kebuka jadi artinya gini masa depannya akan datang itu nanti eh ajaran budi pekerja ya itu akan menjadi diidolakan akan menjadi mayoritas begitu bagaimana menurut panjang dengan keyakinan panjang dengan iya iya nanti ada titi wancinya itu akan kembali lagi ke ajaran menurut ya seperti ini menyukuri beda sama beda sama sekarang ya ya beda-beda ya pasti nanti nanti dibuka waktu saatnya tiba ini titik wancinya iya jadi gitu ini pasti makanya sekarang tenang aja kalau kita disini-sirika dikafir-kafirkan nyata-sirika ya saat-saat pasti akan Oh ini akan kebuka sendiri kebuka lagi ya mana yang palsu mana yang asli mana yang timbul lewat hitam silmi perahu gabus ya kita belum berani buka oke siap-siap-siap-siap-siap-siap kalau misal gini saya kembali ke tadi masalah kuatan pikiran tadi itu banyak orang sakit dan sakitnya itu sakit kronis gitu misal ini Mas Mas Ali ini sakit gitu tiap dua jam pengen makan terus dua jam makan terus dua jam makan sakit sakit kronis gimana cara mensugesi atau melakukan afirmasi terhadap sakit yang sangat kronis itu misal sakitnya macam-macam lah ya menurut budi gimana misalnya dia sakitnya itu apa ya misalnya kayak sakitnya tuh misalnya kayak wuh aku divonis dokter kena liver deh tapi ada deh temenku yang divonis dokter kena liver tapi enggak dianggap terus enggak percaya tapi bisa bener-bener hilang tuh livernya nah cara afirmasinya supaya penyakit itu hilang gimana coba 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 seakan-akan kita udah sembuh seakan-akan kita udah semua Iya jadi kita merasakan sesuatu yang belum terjadi itu dibayangkan dan sekarang gitu ya bisa jadi kayak gitu visualisasi kalau kita merasa misalnya Hai sakit itu ya Alhamdulillah badanku sehat tubuhku kuat aku bahagia yaitu sambil membayangkan kita bahagia tapi enggak merasakan sakitnya kadang kalau saya dulu kan pernah ini apa ini ya asam-asam murad alhamdulillah perlahan-lahan asam muradku hilang aku tak isi-isi gini loh masih ya kekuatan nih ya di Gusti paringi sehat asam muradku hilang ya kalau kita sering tiap hari gini ini tuh sambil membayangkan ada orang yang apa mendukung kita me apa menyemangati kita supaya sembuh ya sembuh ini sekarang kemarin ini tak hipnotis sendiri saya kok gitu ya udah keren 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 iya saya ada pengalaman yang begitu emang ya kemarin sakit di fisik itu ya pernah pernah ya kayak ini perut itu salah apa anak kecil itu kadang wangis ini kenapa Oh edisi-isi ya ini singloro metukiwa oleh bentuk dengan oleh waras 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 itu aneh itu pakai bahasa sendiri tersananya kentut dah ini penyakitnya udah keluar kamu sembuh Oh iya iya ini langsung sembuh perut sugesti keyakinan beli sistem itu penting sekali ini fundamental dasar satu sering bimbing anak-anak ya mahasiswa terus kemudian anak SMA gitu itu di lomba debat Budi itu setiap saya lomba itu nggak pernah saya nggak dapat juara itu juara terus mau tingkat kabupaten tingkat provinsi sampai tingkat nasional itu juara terus saya terapkan itu yang dengan pahami tentang sugesti tentang afirmasi itu saya ajak anak-anak di tempat yang khusus itu kamu berdoa ya potong jari-jari saya kalau kamu nanti nggak bisa juara satu begitu terus ya karena dengan yakin saya lihat tuh anak-anak ini nge-fand nama siapa sih oh dia nge-fand nya sama Caknun oke saya mencoba untuk hubungi Mas Yaki Mas Yaki itu manajernya anak-anak kaya kanceng Mas Yaki tolong sampaikan Simbah ya saya minta amalan khusus dari Simbah untuk ketiga anak-anak yang saya bimbing pingin juara debat tingkat nasional dikasih amalan sama Simbah saya kasih biasa saya tunjukinnya dapat amalan dari Caknun dari Bandung gitu kamu baca ya Oh seneng banget seolah-olah dia sudah pegang piala ya terjadi biasanya gitu tapi itu biasanya berlaku untuk orang lain kalau anak-anak saya itu enggak percaya sama ini saya Oh kadang gitu ya nonton tetap menunjukkan maun anak-anak itu biasanya malah sama orang yang terdekat nggak gitu ya sama orang lain kayak kita mau jualan itu ya yang saatnya kita mau jualan apa yang lain bukan sehari-hari itu ya yang membeli itu justru bukan ini bukan teman-teman kita tuh justru orang lain teman-teman kita itu malah nggak percaya biasanya gitu makanya ingin aku mau buka ini eh tersep bilang gini sama suami saya saya mau buka STMC malam hari di warung biasanya yang itu yang nyobain biasanya orang jauh soalnya orang ini enggak percaya orang terdekat biasanya enggak percaya ya kayak itu tadi yang apa anak sendiri dikasih tahu kalau itu enggak percaya tapi dikasih tahu orang lain percaya kalau kejadian baru Oh iya bener yang pertama memang itu yakin harus yakin dulu kalau ini Budi kalau misalnya kayak misteri puasa woton sebenarnya apa sih ketika anak ya dari kecil atau dari remaja dia sudah di tirakan biasakan untuk puasa puasa woton bahkan ayah ibunya juga melakukan puasa woton untuk anak-anak manfaatnya apa sih untuk banyak jadi rakan gitu anak biasanya menjadi anak yang baik Mas apa tuh apa petanya anak itu ya memang harus ditirakati itu oh gitu ya rakan petanya sendiri juga itu kan kelahiran memberingati kelahiran kejayaan kejayaan masa depannya itu keselamatan tapi bukan puasa ngebleng kayak Ramadhan biasanya apa yang inilah apa para para ya saya yang paling selesai Oh kalau makan nasi itu enggak makan iya pada saya kena asam lambung soalnya apa itu kan kesenangan kita lah kita gimana bisa menghindari apa yang disukai paling sulit saya kamu besok ini biasanya itu kamu yang paling disukai apa oke sebelum mau tanya ya nanti-nanti tak selesaikan dulu Mas nanti giliran ya jadi kesimpulan kita tadi bahwa ternyata otak manusia itu memiliki kekuatan yang luar biasa ya cuman jarang itu dikambanyakan jarang sehingga akhirnya orang larinya ke paranormal kurang percaya dirinya ke orang-orang pinter gitu ya jadi itu temen-temen dasarnya kekuatan otak kalau dibangunkan mengalahkan ibarat raksasa yang sedang tidur dikasih ternyata ini penderitaannya dikambullahi dikasih kept ya dikasih